Hari ini kembali lagi kita akan membahas soal senapan angin PCB Terminator Ya, senapan angin yang paling banyak dicari oleh teman-teman sempat hunter untuk kegiatan berburu hewan-hewan besar seperti babi, biawak monster, dan sebagainya dan ini karena banyak sekali peminatnya karena harganya memang murah ya yaitu di bawah 2 jutaan senapan angin jenis ini untuk periode di bulan Desember tahun 2022 sampai bulan akhir Januari 2023 masih mendominasi sebagai senapan angin yang paling banyak dicari oleh teman-teman sempat hunter di kelas PCB yang paling murah oke, hari ini ada PCB Terminator nih sebelumnya teman-teman yang sudah pernah subscribe atau subscribe berlama pasti tahu ya senapan angin jenis ini bagi yang belum tahu, akan saya singgung sedikit mengenai senapan angin jenis ini karena kenapa? di tipe yang saat ini rilis yang saya siapkan di bawah ini itu ada senapan angin PCB Terminator tabungnya itu kuningan ya, itu model single suit nah, kalau biasanya kan bermagajin ya kalau yang ini ready yang single suit soal harga, ada perbedaan nih nah, bagi teman-teman yang mungkin punya budgetnya minim bisa pilih senapan angin jenis ini karena kenapa? banyak sekali kelebihan dan keunggulannya yang akan saya bahas di video ini pastinya sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya sudah siap? kita coba langsung saja masuk ke detail videonya oke, kita coba langsung saja mulai senapan angin PCB Terminator yang tabung kuningan ini ada dua varian ya yang pertama yang sering saya ulas adalah yang bermagajin kalau yang ini yang single suit nah, soal spesifikasi detail sebenarnya senapan angin jenis ini sama persis tidak ada perbedaan cuma ada beberapa perbedaan di segi tampilan mekanik mesin senapan angin dari yang bermagajin dengan yang single suit itu ada sedikit perbedaan nah, perbedaan yang paling menonjol dan paling terlihat dengan jelas adalah di bagian model chamber oke, kalau bahan dan pengerjaannya ini sama semuanya yang bermagajin ataupun yang single suit sama belum CNC pengerjaannya menggunakan mesin berteknologi tinggi tapi masih menggunakan tenaga bantuan manusia terus untuk modelnya sedemikian rupa kalau yang bermagajin kan dia lubangnya agak dalam tempat masuknya magazin kalau yang single suit seperti ini sudah ada wadah mimisnya jadi tinggal dibuka seperti ini mimisnya masuk kunci tinggal ditembakkan jadi lebih praktis dan lebih efisien terus soal kinerja dari beberapa rangkaian mesin yang lain sama semuanya sudah ada namanya manometer menggunakan dua track grendel dan sistem settingan powernya dread seperti ini ya terus untuk triggernya juga menggunakan trigger bahannya logam pilihan popotnya menggunakan kayu maoni dan sebagainya bahkan tabungnya ini menggunakan tabung kuningan yang dikerjakan sedemikian rupa bisa menghasilkan power besar maksimalnya 900 sampai 1000 fps bagaimana kalau soal akurasinya mas? nah kalau soal akurasinya ini sama persis dengan yang bermagajin karena kenapa? ya memang larasnya ini sama-sama dilengkapi dengan panjang laras 60 cm terbuat dari bahan baja pilihan terus untuk cincinnya sama dia menggunakan dua cincin penyangga yang bisa meminimasi ketahuan timbakan atau hentakan timbakan supaya akurasinya tetap bagus jadi seperti itu terus apa lagi ya? oh iya senapan angin jenis ini ya bisa teman-teman dapatkan dengan harga cukup relatif terjangkau saja harga promonya kalau tidak salah ya itu 1.600.000 rupiah saja jadi yang bermagajin kemarin 1.750.000 harga promonya kalau yang senapan angin ini ya harganya sekitar 1.600.000 rupiah risinya sekitar 150.000 nah jadi teman-teman bebas pilih nih mau yang murah yang 1.600.000 atau yang bermagajin 1.750.000 stoknya masih ada banyak dan ini sama-sama senapan anginnya bisa digunakan untuk kegiatan berburu ataupun olahraga menembak dengan akurasi maksimal 50 sampai 85 meter bisa untuk bikin buruan babi akurasi mantap terus bisa dikombinasi juga dengan berbagai aksesoris pendukung seperti teleskop, bipod, perdam, mimis impor ataupun mimis lokal bisa selama kalibernya 4,5 mm oh iya satu lagi saya lupa menginformasikan untuk senapan angin jenis ini bergaransi resmi serta sistem belanjanya bisa COD jadi setiap senapan angin yang ada di Pancasona ofisial termasuk senapan angin yang saya review ini sudah bergaransi resmi dari pabrik dan kalau teman-teman nanti pengen belanja sistem COD juga siap dilayani pengiriman ke seluruh Indonesia kecuali Pangluku dan Papua ya di luar itu siap dilayani nah informasi pembelian ataupun informasi lebih lanjut soal senapan angin jenis ini teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang nomernya ada di kolom deskripsi oke mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya jadi nanti teman-teman kalau membutuhkan pertanyaan tentang senapan angin yang saya review ini silahkan tinggalkan komentar positifnya di kolom komentar oke teman-teman sobat dantar di seluruh Indonesia untuk video kali ini cukup sekian ya terima kasih banyak untuk yang sudah nonton bagi teman-teman yang penasaran nih untuk membandingkan senapan angin PCP Terminator ini yang tabungnya kuningan OD25 mili mau membandingkan dengan senapan angin apapun boleh atau pengen membandingkan yang singgisuh dengan yang berbagai itu kira-kira perbedaannya apakah ada yang menonjol bisa nanti kita akan buatkan video di episode berikutnya pastinya jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya mungkin cukup sekian terima kasih banyak untuk yang sudah nonton yang sudah belanja juga terima kasih banyak kita berjumpa lagi di episode berikutnya sekian terima kasih salam satu laras dari Kediri Jawa Timur stoknya masih ada bagi yang pengen belanja langsung aja menghubungi VIAWA atau bisa video call selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati